Dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-77, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan anugerah kebudayaan untuk maestro, pelaku, serta komunitas seni dan budaya sesumatera barat dalam empat kategori. Satu, kategori pelestari. Dua, kategori pelopor, pencipta, pembaharu. Tiga, kategori maestro seni. Empat, kategori komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahildi Yansalullah Gubernur Sumatera Barat. Pada peringatan ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-77, tepatnya 1 Oktober 2022 ini, kita akan memberikan penghargaan atau award kepada tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang peduli dengan kebudayaan. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi, semangat agar seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga di Sumatera Barat memiliki kepedulian dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan budaya Minangkabau. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada para tokoh dan lembaga yang mendapatkan penghargaan kebudayaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mari kita cintai dan kita lestarikan kebudayaan kita di Sumatera Barat, di Indonesia, dan di mana saja masyarakat Minangkabau berada. Sukses untuk tokoh dan lembaga yang menerima award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-77 tahun, Sumatera Barat memberikan anugerah kebudayaan kepada tujuh pelaku seni dan kebudayaan yang terdiri dari individu dan lembaga. Tujuh penerima anugerah kebudayaan merupakan rekomendasi dari tim penifikator yang terdiri dari pelaku seni, pengamat, dan masyarakat sendiri. Saya Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ini mengucapkan selamat kepada penerima anugerah kebudayaan Sumatera Barat. Tentunya dengan harapan semoga penerima ke depan tetap lebih semangat, lebih berinovasi dan berangka pengembang kebudayaan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati hari jadi Sumatera Barat yang ke-77, maka pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan akan memberikan anugerah kebudayaan kepada tokoh-tokoh dan lembaga yang telah berkontribusi dan berjasa dan merangka pemajuan kebudayaan. Para penerima ini telah melalui berbagai proses, melalui usulan dari kompeten kota, dari para seniman, budayawan, tokoh-tokoh dan masyarakat pada umumnya. Lalu, sudah melalui verifikasi oleh tim verifikator. Kita ucapkan selamat pada penerima anugerah kebudayaan ini. Semoga ini akan memberikan motivasi dan akan memberikan semangat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima anugerah kebudayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Kategori Pelestari Diberikan kepada Almarhum Rustam Anwar Lahir pada tanggal 25 November 1931. Beliau seorang apresiator kesenian yang ideal. Beliau mampu membicarakan filosofi tentang sapuan laut atau sapuan bukit pada sebuah lukisan cak minyak dan juga mampu mengkritik suatu karya atau sikap budaya dengan tajam. Rustam Anwar, semasa hidupnya, banyak memberikan dukungan dan dorongan pada seniman-seniman yang berasal dari Sumatera Barat. Kategori Pelopor, Pencipta, Pembaharu Diberikan kepada Andri Sandra Lahir pada tanggal 10 Juni 1964. 1964, Andri Sandra mulai menulis saat umur 17 tahun. Karyanya sudah diterbitkan pada media masa saat itu. Andri Sandra konsisten menulis dan mengembangkan literasi hingga saat ini. Kategori Pelestari Diberikan kepada Almarhum Ahmad Syafi'i Ma'rif Lahir pada tanggal 31 Mei 1935. Beliau adalah seorang ulama dan cendikiawan Indonesia. Buya Syafi'i Ma'rif Ialah seorang tokoh yang tidak pernah mengenal istilah lelah dalam berfikir dan berbuat bagi umat dan bangsa sehingga ia dijuluki Bapak Bangsa. Kategori Pelestari Diberikan kepada Asrul Datuk Kodo Lahir pada tanggal 16 Agustus 1950. Beliau merupakan pelaku si Jobang yang terakhir dengan umur yang sudah tua. Asrul mengawali menekuni kesenian ini pada umur 20 tahun. Karya Datuk Kodo yang terkenal adalah si Jobang Api-Api. Kategori Maestro Seni Diberikan kepada Arbi Samah Dikenal sebagai pelopor seniman pencetus seni patung abstrak Indonesia. Di Sumatera Barat Arbi Samah membuat patung berupa monumen yaitu patung Monumen Bagindo Azizkan pada tahun 1873 dan Pejuang Revolusi pada tahun 1975 serta Ratapan Ibu Pertiwi di Payakumbu. Kategori Komunitas Diberikan kepada Komunitas Seni Intro Didirikan pada 2 Mei 1990 di Payakumbu. Komunitas Intro meraih berbagai penghargaan di antaranya Empowering Women Artis dari Kelola dan penghargaan lainnya hingga kini konsisten membentuk iklim kesenian di Sumatera Barat. Kategori Komunitas Diberikan kepada Sangger Seni Binuang Sati Didirikan pada 14 Januari 2012 yang bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisi yang ada di Kabupaten Padang Bariaman. Adapun seni tersebut yang ada pada Sangger Seni Binuang Sati terdiri dari Randai Ulu Ambe Galombang Duo Arah Randai Simarantang dan Taripiriang Tradisional. Satu Arbi Samah Kategori Penghargaan Maestro Seli Kedua Rusam Anwar Kategori Penghargaan Pelestari Ketiga Ahmad Sabe'i Ma'arif Kategori Penghargaan Pelestari Empat Asrul Datwa Kodo Kategori Penghargaan Pelestari Lima Adris Sandra Kategori Penghargaan Pencipta Pelopor dan Pembaru Enam Sanggar Seni Binuang Sati Kategori Penghargaan Komunitas Dan Tujuh Komunitas Seni Intro Kategori Penghargaan Komunitas Untuk penyerahan piagam penghargaan ini kami mohon berkenan Bapak Yusuf Kala Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Profesor Aspi Warman Adam untuk menyerahkan piagam penghargaan Arbi Samah yang diwakili oleh anak Arbi Samah akan diserahkan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Selanjutnya untuk Rustang Rustang Anwar akan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh anak Rustang Anwar Selanjutnya untuk piagam penghargaan kepada Ahmad Sapi Ima Arif akan diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepodakan Selanjutnya untuk penyerahan piagam penghargaan kepada Asrul dan Tok Kono oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya untuk penyerahan piagam penghargaan kepada Adri Sandra oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Isha Sobar Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada Sanggarseni Bin Wangsati oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Sungir Pensui Dan terakhir untuk penyerahan piagam penghargaan kepada Komunitas Seni Intro oleh Bapak Profesor Aski Warman Adam Terima kasih Selamat kami ucapkan kepada penerima Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-77 dan sampai jumpa di Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.